Intro Halo assalamualaikum bekal abizar hari ini Langsung aja kita mulai ya Pertama Umi disini mau cetak roti bentuk panda Ini cetakan pandanya nih Kita cetak menjadi beberapa bagian Seperti ini jadinya Next Umi mau goreng-goreng chicken katsu Nugget, bola-bola daging Dan mau manggang kebab Untuk cemilannya Dibolak-balik sampai kecoklatan seperti ini Sampai merata Lalu siap disajikan Selanjutnya disini Umi mau cetak-cetak nasi Nah pakai cetakan seperti ini Bentuk panda juga Nasinya dicetak seperti ini Satu aja cukup Lalu kita diamkan dulu Dan selanjutnya Umi mau taburin gimbori di nasinya Jadi yang tadi nasi putih Yang ini dicampur dengan gimbori Diaduk-aduk sampai rata Dan siap digunakan Jadinya seperti ini nih Lanjut kita mau masukkan ke kotak bekal Karena hari selasa ini Abizar sampai sore Lanjut mengaji Jadi bawa bekalnya agak banyak ya Nasi nori tadi kita masukkan ke kotak bekal Lalu diatasnya kita mau kasih Nasi yang udah dicetak tadi tuh Nasi panda tadi Kita taruh diatasnya Biar kelihatan Biar kelihatan jelas Selanjutnya disini Umi mau cetak-cetak nori nih Nih cetakannya seperti ini Dan norinya Umi pakai yang ini nih Yang besar lagi kosong Jadi yang pakai yang ada aja ya Kita cetak kupingnya Nah seperti ini Kita tempel langsung Dan mau kita cetak lagi mukanya Umi pilih yang bawah nih Yang lagi melomu Langsung aja kita tempel hasil cetakannya Selanjutnya disini Umi mau potong-potong chicken katsu Nah ini katsu nya tadi yang udah digoreng Kita potong-potong memanjang seperti ini Jadinya 4 atau 5 bagian ya Dan next kita masukkan di pau panda ini Nah kita jejerin seperti ini Selanjutnya mau oles-oles roti yang tadi kita cetak Disini Umi pakai selai lotus Nah jadinya dua seperti ini Tuh lucu ya Ayo kita masukkan ke kotak bekal Nih taruh sebelah sini Dan ini cemilannya mini cookies Dan ada lagi snack panda tuh Snack panda di dalam panda Selanjutnya disini Umi mau kasih sekat nih disini Lalu dialasi dengan cup silikonnya Mau isi buah-buahan Ada buah strawberry, jeruk Nah gak lupa Stroberinya kita pakaiin tusukan gemoy Biar makin lucu Disini juga Umi bawa anggu merah Kita tusuk pakai tusukan gemoy seperti ini tuh Lucu kan Lalu kita susun-susun Biar kelihatan lebih oke Next ada cup silikon lagi Kita masukkan seperti ini untuk alasnya Dan ini kebab yang udah kita goreng tadi Udah Umi potong seperti ini Biar cukup di kotak bekalnya Disini abang bawa sekitar 4 Dan kita hias-hias Ini ada keju ya yang udah dicetak bentuk panda Katsunya kita kasih saus seperti ini Dan jangan lupa tusukan-tusukan gemoy panda Kita tusuk-tusuk Kita sebar-sebar Biar makin gemoy Dan gak lupa ada kejunya lagi Bentuk panda Hari ini pokoknya terpanda-panda Jadi deh bekal abizar hari ini Siap diangkut ke sekolah Dan gak lupa disini Umi bawain Susu di botol seperti ini Kecil biar sekali minum Kita masukkan Lalu kita tutup Lucu ya botolnya Imut banget Kecil-kecil mini Dan gak lupa bawa sendok garpu panda Tuh ini Dalamnya panda juga Pokoknya bener-bener panda-panda semua Jadi deh bekal abizar hari ini Gimana teman-teman Sudah terpanda-panda belum? Cuk banget tuh panda-pandanya gemoy Ada yang tiduran Ada yang loncat Lucu ya Semoga bisa menginspirasi kalian Di rumah untuk bekalnya Terima kasih Assalamualaikum